Saat wanita ini datang diantara aku dan Maha Dewa, saat itu kau berada di mana naranya? Mahakali, membakar Dewi Gangga Teman, kisah ini masih berhubungan dengan permusuhan para dewa dengan iblis. Terdapat dua iblis kakak beradik bernama Mala dan Mani, mereka adalah pemuja besar Mahakali. Mereka telah memperoleh anugerah yang sangat besar karena penebusan dosanya. Semenjak itu mereka merasa tak terkalahkan, keduanya mulai mengumpulkan pasukan besar setan. Mereka menaklukkan raja-raja lain dan menjadi kaisar kerajaan iblis. Mereka menindas orang-orang dan melecehkan para dewa dan orang suci. Mereka bahkan mengancam Dewa Indra dan merebut Indraloka. Mereka juga mengganggu para resi dan mengorbankan orang tak berdosa. Kedua iblis itu lalu merencanakan untuk membantai Mahakali. Untuk itu, mereka memanfaatkan Mahakali karena mereka tahu bahwa para dewa dan dewi tidak akan menghianati pemujanya. Pembantaian Mahakali ini membuat Mahakali muncul sebagai Dewi Matangi dengan kulit berwarna hijau yang melambangkan ibu Pertiwi dan bulan berada di atas kepalanya. Namun kemunculan wujud Dewi Matangi ini membuat kehancuran alam semesta karena Mahakali masih berada di bawah kendali iblis Mala dan Mani. Untuk menghentikan kehancuran itu, Bagirat melakukan pertapaan pada Dewi Gangga agar Dewi Gangga senandiasa mengalir di bumi untuk memadamkan api kehancuran. Dewa Wisnu pun meminta Dewi Gangga untuk menjawab doa Bagirat dan turun ke bumi. Dewi Gangga lalu mengatakan pada Bagirat bahwa ia akan mengalir di bumi namun ia juga akan menciptakan kehancuran karena arus airnya yang tidak stabil. Oleh karena itu, Dewi Gangga meminta Bagirat untuk meminta solusinya kepada Mahadewa. Mahadewa pun muncul di sana dan memberikan solusi bahwa seluruh air Dewi Gangga akan terisi di dalam kendi Dewa Brahma. Setelah itu, dengan perlahan-lahan, Dewa Brahma akan menuangkan air dari kendi itu ke kepala Dewa Siwa. Oleh karena itu, Dewa Siwa menahan semua arus air Dewi Gangga di atas kepalanya. Dan ketika Dewa Siwa melepaskannya, maka arus air itu tidak akan membahayakan alam semesta. Setelah ini, Dewa Siwa lalu membebaskan Mahakali dari pembantaian dengan mengambil wujud Mahakala. Mahakali menjadi murka pada Dewi Gangga karena ia telah mengambil tempat di kepala Mahadewa tanpa persetujuannya. Di sisi lain, Mala dan Mani kembali membuat kehancuran yang mendorong para wanita untuk mengorbankan diri mereka. Mengetahui hal ini, Parwati menjadi sangat marah. Yang merubah diri menjadi Mahakali dan segera menghadapi kedua iblis itu. Kedua iblis itu menjadi semakin kuat ketika Amarah Mahakali semakin bertambah. Oleh karena itu, para Dewa mencari solusi untuk menenangkan Amarah Mahakali. Dewi Gangga lalu turun dan menghalangi jalan Mahakali. Amarah Mahakali menjadi bertambah setelah melihat Dewi Gangga. Ia menyuruh Dewi Gangga untuk menyingkir dari hadapannya. Namun Dewi Gangga tetap berdiam di sana. Mahakali beberapa kali memperingati Dewi Gangga. Namun Dewi Gangga terus bersikeras menghentikan Mahakali. Sampai akhirnya, Mahakali hilang kendali dan menyerang Dewi Gangga dengan bola api lalu membakarnya. Dewi Gangga berteriak kesakitan yang luar biasa. Melihat peneritaan Dewi Gangga, Dewa Wisnu muncul di hadapan Mahakali dan memintanya untuk membebaskan Dewi Gangga. Mahakali lalu mengatakan bahwa di saat Dewi Gangga berada di antara Mahadewa dengan dirinya kemana Narayan saat itu. Mahakali lalu mengangkat pedangnya dan mencoba memenggal Dewa Wisnu. Namun Mahadewa segera muncul dan menghentikan Mahakali. Kedatangan Mahadewa telah membebaskan Dewi Gangga dari api. Melihat Mahadewa yang melindungi Dewi Gangga membuat Parwati menjadi semakin murkah. Ya Allah melanjutkan perjalanannya menuju Mala dan Mani. Mahadewa mengatakan bahwa ini adalah ujian yang berat bagi Parwati dalam menuju persatuan siwa dan sakti. Walaupun nanti Mahadewa akan melawan Mahakali. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.